Yang pertama tentang menggabungkan niat antara akikoh dengan kurban, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ada yang membolehkan, ada yang menyatakan itu adalah hal-hal yang sifatnya masing-masing. Secara umum, sebenarnya ini kaitannya juga dengan perbedaan pendapat para ulama dalam hukum berkurban. Dalam hukum berkurban itu apakah dia wajib bagi yang mampu? Karena kalimat wajib bagi yang mampu ini menurut sebagian ulama disari dalil ketika Rasulullah SAW, Beliau mengatakan, Orang yang memiliki keluangan yang ada baginya di hari penyembelihan hewan kurban, lalu dia tidak menyembeli hewan kurbannya, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami ini. Kalimat Nabi SAW ini bagi sebagian ulama mengindikasikan wajib. Nah, dalam kaidah umum, ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah, itu tidak bisa digabung niatnya. Contoh, kalau sholat, sholat itu sama-sama sunnah, kita bisa gabung niat. Kita datang ke masjid pagi-pagi untuk jamaah sholat subuh, masih ada waktu, lalu kita sholat dua rokaat. Sholat dua rokaat sebelum subuh, kita niatkan tahiyatul masjid, syukur wudhu, kobliyah subuh. Sekalian gitu ya, itu cuma sekali sholat, tapi tiga niat. Kalau sama-sama sunnah, kata para ulama, boleh. Tetapi itu tidak bisa dilakukan dengan menggabungkannya dengan niat sholat subuh, karena sholat subuh adalah sholat fardu. Jadi sunnah berdiri sendiri, fardu berdiri sendiri. Puasa juga begitu. Kita misalnya menggabungkan niat puasa Senin Kamis, dengan puasa sawal, ketepatan pula pas ayamul bit. Nah itu boleh, karena sama-sama puasa sunnah. Tapi kalau dengan puasa kodok, ganti bulan Ramadan kemarin belum puasa, ada utang tujuh hari gitu ya, digabung dengan puasa Senin Kamis. Sebagian ulama mengatakan tidak bisa, karena yang satu fardu, sementara yang lain adalah sunnah. Tapi kalau yang sunnah dengan sunnah, semua ulama sepakat. Niatnya boleh digabung. Nah tergantung nanti kita memaknai, hukum kurban itu fardu, ataukah sunnah mu'akad? Kalau dia sunnah mu'akad, sementara yang namanya akikoh juga sunnah mu'akad, maka menggabungkan niat menjadi boleh. Tetapi kalau tadi, ada ulama yang menyatakan bahwa kurban itu fardu, sementara akikoh itu sunnah, yang menggabungkannya menjadi tidak bisa. Nah ini pilihan pendapat. Kalau saya sih, monggo disilahkan, kalau memang bisa mampu masing-masing, artinya akikah sendiri, kurban sendiri, maka lebih abdul. Tapi kalau pun mau mengambil pendapat, bahwa boleh menggabungkan niat, monggo itu juga dipersilahkan. Wallah alam bisawab.